Intro Hidup Kalina Oktarani terjamin, siapa sangka Vicky Prasetyo bisa hasilkan 4,8 rupiah miliar sebulan. Sosok Vicky Prasetyo mulai dikenal publik usai dirinya pernah bertunangan dengan Zazkia Gotik pada tahun 2013 silam. Sejak itu dirinya kerap muncul di layar kaca televisi tanah air. Kini, ia menjadi co-host memandu program Okebos di Trans 7 bersama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pun membongkar bahwa Vicky Prasetyo mampu menghasilkan 4,8 miliar rupiah saat bulan Ramadan tahun 2020. Sang presenter mengungkapkan hal itu dalam kanal Youtube The Sumcars. Semula suami Nagita Slavina itu diminta untuk menanggapi sebuah artikel yang menyebutkan pendapatannya dalam sebulan bisa mencapai 5 miliar rupiah. Alih alih akan menjawab langsung, Raffi malah membahas perihal penghasilan Vicky Prasetyo saat menerima banyak tawaran syuting di bulan Ramadan kemarin. Ayah Rafathar Malik Ahmad ini menyebut bahwa Vicky bisa mendapatkan pemasukan sampai 4,8 rupiah meliar dalam sebulan. Setelah menyebutkan nominalnya, Raffi lantas mengaku takjub dengan rekannya tersebut. Lo percaya enggak, gue baru ngobrol sama Vicky Prasetyo, lo tahu Vicky Prasetyo. Ternyata bulan kuasa kemarin dia dapat sebulannya 4,8 miliar rupiah, ungkap Raffi Ahmad. Gue sempat kaget, gila enggak. Apalagi lo gitu ya, dia aja dapat 4,8 miliar rupiah apalagi Raffi, timpal Zaskia Sumkar. Enggak bersikap sombong, Raffi lantas menjelaskan bahwa setiap orang pasti mengalami masa saat berada di atas dan di bawah. Enggak lah, itu kan tergantung kalau artis itu kita punya banyak job apa enggak. Ada juga pernah sewaktu-waktu 0, enggak 0-0 banget sih, papar Raffi Ahmad. Tapi sebenarnya angka bisa lebih dari itu bisa turun dari itu. Raffi kemudian menjelaskan bagaimana jadwal syutingnya di bulan Ramadan begitu padat dan hampir tanpa henti. Zaskia lantas memuji kerja keras Raffi yang selalu semangat dan pantang menyerah. Hingga akhirnya Raffi mengakui perihal pendapatannya dalam sebulan bisa mencapai 5 miliar rupiah. Jadi kalau pendapatan segitu untuk gue pribadi ya bisa. Jadi itu bukan waks, tutur Raffi Ahmad. Belum lama ini, terungkap kondisi Vicky Prasetyo yang hanya bisa terbaring di ranjang setelah menikah dengan Kalina Oktarani. Kabar tentang kondisi Vicky Prasetyo yang terbaring di ranjang ini pun mengingatkan dengan klaim yang menyebut dirinya sebagai gladiator kongo. Belum genap sebulan menikah, Kalina Oktarani membeberkan kabar kurang mengenakan. Hal itu berkaitan dengan kondisi Vicky Prasetyo sang suami. Kalina Oktarani memperlihatkan potret Vicky Prasetyo terbaring di tempat tidur dengan kaki di balut antle protektor. Ia pun membeberkan kejadian yang baru saja dialami sang suami. Kalina mengunggah potret Vicky yang terbaring di tempat tidur. Pria bernama asli Hendrianto tersebut tampak terlelap dengan selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Kaki kanan Vicky pun langsung menjadi sorotan. Pasalnya, kaki kanan Vicky terlihat dipasangi antle protektor. Sementara itu dalam capionnya, Kalina mendoakan sang suami agar segera sembuh. Gladiator juga manusia. Cepat sembuh ya suamiku, tulis Kalina pada Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021. Postingan Kalina pun mendapat banyak respons dari Netter. Banyak rekan artis yang mendoakan Vicky agar segera pulih. Tak sedikit pula yang penasaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Vicky Prasetyo. Artis Seniorita Esperanza bahkan langsung menanyakan kondisi Vicky kepada Kalina. Pada momen itulah Kalina menceritakan musibah yang dialami sang suami.